Kisah wanita Surabaya percaya gentong ajaib pengganda uang tanpa kerja tengah viral di media sosial. Bukannya uang makin bertambah setelah diletakkan di gentong ajaib, uang wanita Surabaya tersebut justru amblas. Nasib wanita Surabaya tersebut apes lantaran ditipu oleh dukun palsu. Ada pun sosok wanita Surabaya percaya gentong ajaib pengganda uang tersebut bernama Indah Mukti Ningrum. Indah Mukti Ningrum merugi sebesar 100 juta rupiah. Indah Mukti Ningrum tertipu dukun palsu yang mengining-iningi uang akan bertambah lewat kekuatan gentong ajaib. Wanita asal Surabaya itu awalnya percaya jika ia dapat memiliki uang tanpa kerja dengan gentong ajaib milik guru spiritualnya. Akan tetapi warga tembok duku V075, kecamatan Bubutan, Surabaya, malah apes mengalami kehilangan uang sebesar 100 juta rupiah. Penipu Indah ialah tiga orang. Satu wanita bernama Dwi Sukaisih, 48, warga asal Kabupaten Blitar, dua pria asal Malang bernama Suhraji, 45, dan Suhari, 67. Korban diining-iningi sebuah gentong yang bisa menghasilkan uang miliaran tanpa perlu repot-repot bekerja. Satreskrim Unit Jatan Ras melakukan rekonstruksi penipuan tersebut pada Senin, 6 November 2023, di rumah korban. Rumah korban meskipun berdekatan dengan rel kereta api, tetapi terbilang mewah. Luasnya sekitar 300 meter persegi. Tembok di samping pintu rumah korban terdapat dua benda pusaka. Di ruang tamu ada sekitar lima guci-guci besar. Lalu aroma dupa cukup menyengat di ruangan tersebut. Proses rekonstruksi berlangsung pukul 15 dan selesai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Suhari, tersangka yang berperan sebagai dukun pengganda uang mengikuti reka adegan menggunakan kursi roda. Reka adegan banyak berlangsung di lantai dua rumah korban. Kanit Jatan Ras itu Gobi Irawan mengatakan, ada 22 reka adegan yang telah dilakukan tiga pelaku. Paling banyak berlangsung di sebuah kamar kosong di lantai dua. Kamar itu menjadi lokasi penyimpanan gentong. Modus penipuan terkait penggandaan uang modus menggunakan ritual oborampi. Oborampi adalah ritual kejauhan menggunakan syarat-syarat semacam gentong. Korban dijanjikan oleh dari benda tersebut bisa mendapat uang hingga berlipat-lipat ganda. Tapi setelah menjalankan ritual korban tidak mendapatkan hasil apapun, ujar itu Robi. Indah Mukti Ningrum juga mengikuti reka adegan tersebut. Dia mengaku awalnya mengenal Suraji, mantan pegawai tokonya. Suraji mengaku kenal Dwi, orang yang disebut-sebut bisa menggandakan uang. Saya ditunjukkan foto banyak uang di kardus. Kemudian dikenalkan Dwi Sukaisih, orang yang disebut Suraji pernah merasakan dapat uang banyak dari seorang dukun. Dari situlah saya tertarik, ujar Indah. Indah kemudian minta dikenalkan Dwi Sukaisih dan Suhari. Mereka awal Mei lalu bertemu di rumah korban. Dwi saat itu mengajak Suhari yang disebut sebagai guru spiritualnya. Awalnya Indah memberikan uang senilai 4,5 juta rupiah. Dana tersebut kata dukun Suhari bisa menjadi 1 miliar rupiah setelah disimpan di dalam gentong selama 36 hari. Kemudian, korban harus melakukan beberapa ritual, salah satunya melarungkan sesajen di laut. Korban pun menuruti semua permintaan dukun Suhari. Hingga pada akhirnya suatu waktu korban melarungkan sesajen di pantai Balai Kambang, Malang. Korban ketika menjalani rentetan ritual kurang lebih sudah mengirim uang kepada 3 penipu sekitar 80 juta rupiah. Gentong tidak boleh dibuka sebelum waktu tersebut. 3 hari sebelum 36 hari saya telpon butuh uang untuk modal usaha. Dikasih syarat lagi bisa mengambil asal kirim uang 15 juta rupiah untuk ritual lagi setelah saya kirim uang tidak ada kabar. Akhirnya saya buka ternyata isi gentong kosong, ujarnya. Korban pun kemudian melaporkan penipuan itu ke polisi. Pada 1 November lalu 3 pelaku tertangkap. Mereka mengaku menipu. Soe Raji dan Dwi Sukaisih adalah mantan suami istri. Sedangkan Suhari adalah tetangga kos Dwi Sukaisih. Tiga orang ini mengaku telah bersekongkol menipu korban. Masing-masing pelaku uang puluhan juta milik korban sudah dibagi rata. Sekarang uang tersebut telah habis untuk biaya hidup. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.